Intro Kau tidak bisa membuat orang mati bisa mendengar Yang mati yang mana? Bukan mati yang dikuburan itu Yang dikuburan itu bisa mendengar apa tidak Bapak Ibu? Bisa Kalau orang mati dikuburan tak bisa mendengar Untuk apa kita diajarkan ucapan salam lewat dikubur? Lewat dikubur itu mengucapkan salam Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin Wa inna insyaallah bikum la'ikun yarhamullahu mustaqimin wal musta'khirin Lewat kubur mengucapkan salam Itu menunjukkan orang yang dikubur bisa mendengar Mana dalilnya hadis orang dikubur bisa mendengar Orang dimasukkan ke liang lahat Dia mendengar suara gesekan sandal orang yang meninggalkannya Kalau kita tinggalkan kubur itu Pulang kita ke rumah Anak menantu sahabat kerabat tetangga Yang pulang ke rumah mengantar jenazah Jenazah itu mendengar suara gesekan sandalnya Bayangkan kita di kamar sendirian Gelap, mati lampu Kita dengar suara gesekan sandal orang jauh meninggalkan kita Begitulah sunyinya di liang lahat Siapa yang menemani kita di alam kubur? Satu juman Wa'amalu Sedekah Baca Quran Zikir Solat berjamaah Berbentuk Wujud makhluk Yang akan menemani kita di liang lahat Liang kubur Apa kata dia? Aku adalah amalmu Kalau amalnya baik Solatnya khusuk Zikirnya banyak Solawatnya bagus Sedekahnya melimpah ruah Akulah amalmu yang baik Bentuknya pun baik Tapi kalau dia mabuk Berzina Minum khamar Membicarakan aim orang lain Berbentuk makhluk yang jahat Yang buruk Yang jelek Yang menakutkan Siapa engkau? Akulah perbuatanmu yang dulu Apa kau tak ingat dengan aku? Maka semuanya akan kita jadikan Sebagai sahabat Yerji Usnani Yang menemani orang Sampai ke liang lahat Ada tiga Yerji Usnani Yang dua pulang ke rumah Yang pulang ke rumah Ahlu Keluarganya Kalau suami meninggal Istrinya ikut mengantar Kalau suami ibu meninggal Ibu ikut apa tidak mengantar? Ikut kata dia Mau masuk ke dalam? Tidak Tidak Dengar itu pak? Jadi kalau ada ibu-ibu Yang menangis Di liang lahat Di liang kubur Pernah mungkin bapak ibu Melihat orang mengantar jenazah Lalu kemudian istrinya menangis Udah Banyak orang melarang Banyak buya-buya Usan-usan melarang Jangan 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 Istrinya mau masuk ke dalam Jangan Kalau saya enggak Saya biarkan aja Tak akan masuk Dia cuma bersandiwara aja Tidak ada orang Mau ikut orang mati Yang mau ikut Cuma satu Wa'amaluhu amal Sempat-sempatkanlah Melangkahkan kaki ke masjid Sempat-sempatkanlah Menyapu Mengusap kepala anak yatim Sempat-sempatkanlah Berzakat Berimpak Bersodakoh Sempat-sempatkanlah Mewakafkan tanah Untuk rumah Quran Sempat-sempatkanlah Menolong anak yatim Fakir miskin Karena sampai masanya Nanti kita mau Tapi tak sempat Sekarang masanya sempat Tapi tak mau Sampai masanya nanti Mau tapi Tak sempat Suara azan Sayup-sayup Masuk ke telinga Di ruang ICU Rumah sakit umum Aiyya ala salam Mau ke masjid Tapi tak mampu Kaki Terbaring Kena penyakit apa COVID-22 COVID-19 balik Sudah Sudah lewat Sudah Bermutasi Bermutasinya apa Berkembang Lebih canggih Dari sebelumnya Ambo Kau bodoh Dalam masalah virus Jadi yang mau tanya Ke dokter Pak dokter Kenapa orang Sudah Vaksin Dua kali Tetap Kena COVID-19 Karena COVID-19 Bermutasi Pak Ustaz Mutasi itu Apa Payah lo njalinkan Ke profesor lo Berkembang Lebih dari yang Terpikirkan manusia Dulu Orang cukup Dengan cuci tangan Pakai masker Insya Allah Selamat Kenapa Karena COVID-19 Tidak masuk Kata lingkung COVID-19 Masuk ke mulut Dan ke hidung Itu maka dua Kau nanti cutrik Bayangkan Kalau ini Bermutasi Masuk Kata lingkung Apa Sumbik Tlingkung Tidak ada Tau siah Tidak ada Khutbah Jum'an Ikau Tidak ada Khutbah Tidak Sumbik Ternyata Air Liur Yang keluar Dari mulut Orang terkena COVID-19 Lalu kemudian Bisa Bertahan Selama 20 menit Dia di udara Mutasi terakhir Bisa dia bertahan Di udara Selama 20 menit Mencari Mana mulut Yang terbuka Nampaknya Amazon Tanpa Harus Berbicara Walaupun orangnya Bicara Sudah pergi Makanya Sesudah Hambopayi Asemprot Jadi jangan kini Sakit Tidak Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya apa Selalu ada Berkembang Berkembang Terus Virus Berkembang Tapi Kenapa Hati kita Tidak Berkembang Tidak Semakin Kuat Melemah Karena Dua Sebab Yang pertama Godaan Setan Yang kedua Sifat Hawa Napsu Sifat Hawa Napsu Itu Dari Dalam Diri Sendiri Tapi Sifat Hawa Napsu Dengan Godaan Setan Seperti Api Di Lalang Yang Kering Ada Lalang Kering Bekas Memanen Padi Lelubut Tumpuk Jerami Tidak Akan Mungkin Terbakar Kalau Tidak Ada Api Tapi Kalau Ada Api Di Dalam Setan Datang Mengipas Mulai Balik Setan Mengipas Setengah Mati Kalau Tidak Ada Bibit Api Tidak Akan Terbakar Jadi Kalau Hitung Salah Yang Salah Itu Setan Atau Diri Kita Diri Kita Dulu Jadi Setan Tidak Terlalu Salah Jadi Kita Kalau Terlalu Banyak Menyalahkan Setan Sikit Salah Setan Sikit Salah Setan Nanti Muncul Namanya Komisi Perlindungan Setan Saking Terlalu Seringnya Setan Disalahkan Suaminya Selingkuh Setan Dia salah Kalau Bolehlah Setan Itu Berbicara Di halayak Umum Keceh Setan Ambo Tidak Salah Suami Angkunan Gatal Keceh Bapak 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 Yang Muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setan Hanya Bisa Menggoda Manusia Ibarat Api Yang Sudah Mulai Ada Nyalanya Setan Hanya Meniup Mengembus Mengipas Membesarkan Makanya Ketika Ada Bipin Api Cepat Cepat Dipadamkan Dengan Ist Istighfar Begitu Teringat Macam Macam Astaghfirullah Pernah Tak Bapak Ibu Berjumpa Orang Tiba-tiba Tak ada Angin Tak ada Hujan Tiba-tiba Astaghfirullah Tak ingat Apa Tak ingat Pacar Lama Istighfar Walladzina Iza Fa'lu Fa'ishatan Kalau Terlintas Dalam Hatinya Dosa Maksiat Langsung Dia Pastaghfirullah Mengucapkan Istighfar Sependek Pendek Astaghfirullah Agak Panjang Astaghfirullah Al-Azim Lebih Panjang Astaghfirullah Paling Panjang Allahumma Allahumma Anta Rabb Ila Ila Anta Qalaqtani Wa Ana Ambul Ka Wa Ana Ala Ahdika Wa Adika Masatatu Abu Laka Min Nirmatika Aliyah Abu Bidham Fafirli Ba Inna Kula Yafir Dhanub Ila Anta Namanya Sayyidul Istighfar Induh Dari segala Istighfar Dibaca pagi Dijago Allah Sampai Sore Dibaca Sore Dijaga Allah Sampai Malam Dibaca Tengah Malam Dijaga Allah Sampai Subuh Amalan Amalan Ini adalah Hiznul Hasid Benteng Kalau kita punya Kerajaan Kerajaan Pagaruyung Dibangun Benteng Untuk Menjaga Jangan sampai Musuh Datang Benteng Kita adalah Zikir Itulah Maka Subhanallah Zikir Alhamdulillah Zikir Allah Akbar Zikir Istighfar Zikir Solawat Zikir Tapi Zikir Yang paling Abdul Adalah Abdul Zikri Fa'lam Annahu La Ilaha Ada Saatnya Zikir Pelan Dalam Hati Ada Saatnya Zikir Kuat Kapan Zikir Kuat Tengok Situasi Iza Quri'al Quran Kalau ada Orang Baca Quran Dengarkan Baik-baik Acara Menyambut Bulan Suci Ramadhan Pembacaan Kitab Suci Al-Quran Yang akan Dibacakan Oleh Kori Kota Padang Juara Musabakah Tilwati Al-Quran Wa'udzubillahiminassaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tiba-tiba ada orang disurut La Ilaha Illallah Ah Pupak Orang baca Quran Dengarlah Baik-baik Tapi ada Masanya Orang Berzikir Kuat Kapan Berzikir Kuat Membacakan Zikir Ruqiyah Orang yang Kerasukan Setan Diganggu Jin Membacakan Zikir Untuk orang Yang diganggu Jin Tak bisa Pelan-pelan Tak bisa Allah La Ilaha Ilaha Al-A'iyyul Al-A'iyyul Musti Kuat Allah La Ilaha Al-A'iyyul Al-A'iyyul Kuat Karena kalau Pelan Kata Setannya Kok Bulan Kali Kok Belum Makannya Makanya Azan Itu Dicari Orang yang Suaranya Paling Kuat Paling Melengkek Dalam Rangka Menyambut Satu Muharraf Jangan Cuma Ceramah Jangan Cuma Tau Siah Adakan Lomba Azan Lomba Azan Satu Kota Padang Untuk Surau Langgar Musallah Yang Juara Akan Diberangkatkan Umroh Setuju Bapak Ibu Setuju Anaknya Tak Setuju Tahu Dia Tak Takkan Berangkat Allahu Akbar Allahu Akbar Suara Yang Paling Melengkek Suara Anak Muda Insyaallah Pejabat Pejabat Kalau Pension Kalau Meninggal Ada Penggantinya Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Belum Sampai Masanya Ada Penggantinya Tapi Muazzin Imam Khotib Bilal Berapa Banyak Jenazah Tak Dimandikan Begitu Dibuka Masih Pakai Kaos Oblong Kenapa Karena Yang Memandikan Tak Sanggup Saking Banyaknya Orang Mati Meninggal Dunia Ini Kejadian Yang Saya Ceritakan Ini Fakta Atau Fiktif Fakta Hak Atau Hak Hak Kebenaran Nyata Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Kita Bangun Generasi Ini Di Masjid Mencari Pemimpin Di Masjid Mendidik Anak Muda Di Masjid Pengajian Tabrik Akbar Di Masjid Sekarang Tak Bisa Lagi Pengajian Karena Covid Mesti Protokol Kesehatan Menjaga Jarak Cuci Tangan Dan lain Sebagainya Hand Sanitizer Pakai Masker Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Kita Membuat Majlis Majlis Kecil Penyelenggaraan Jenazah Anak-anak Ini Bagaimana Menanamkan Sayang Kepada Bapak Ibu Anak-anak Ini Kalau tidak Diajarkan Tentang Mati Mereka Tidak Sayang Kepada Ibu Dianggapnya Ibu Ini Akan Hidup Terus Dianggapnya Bapak Tak Pernah Mati Padahal Sampai Masanya Malaikal Maut Datang Mencabut Nyawa Tak Mempan Kalau Cuma Nasihat Kau Baik-baik Belajar Nanti Mak Mati Biar Aja Kau Mesti Baik-baik Nanti Ayah Kau Mati Kau Jadi Anak Yatip Tidak Apa-apa Kata Dia Tapi Dengan Mengajarkan Penyelenggaraan Jenazah Bapak-bapak Ibu-ibu Yang punya Anak Di lingkungan Musola Kita Mari Kita Bawa Anak-anak Kita Ke Musola Hari Ahad Pagi Libur Sekolah Maka Kita Bawa Untuk Apa Penyelenggaraan Jenazah Diajarkan Dia bagaimana Mulai Talqin Orang Yang Mau Mati Sakratul Mahut Misikkan Ketelinga Sebelah Kanan Jangan Sampai Kita Mau Mati Didup Kanya TikTok Jangan Sampai Kita Mau Mati Diputarkannya Lagu Dangdut Makku Dulu Kalau Mau Masak Lagu Dangdut Kesukaan Dia Ini Mau Sakratul Mau Dengarlah Mak Apa Yang Selalu Dia Dengar Apa Yang Selalu Dia Tengok Itulah Yang Akan Dia Berikan Kepada Kita Di saat Akhir Kita Mau Menutup Mata Saat Nyawa Kita Keluar Mau Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di mana Kita Didik Ini Di dalam Masjid Jadi Masjid Bukan Sekedar Tempat Ibadah Ritual Sholat Semata Pendidikan Hari Ini Sekolah Tak Sanggup Buka Berapa Banyak Orang Tua Yang Sudah Meminta Minta Tak Tahan Ingin Anak Anak Offline Tetap Buka Tapi Karena Menjaga Apalagi Sudah Level Empat Protokol Kesehatan Yang Mesti Ketat Tak Berani Kepala Sekolah Tak Berani Kepala Dinas Maka Pendidikan Non Formal Menjaga Anak Anak Masjid Menjaga Tempat Tempat